Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya masih mengenai statistika. Soalnya adalah, nilai ujian 40 orang calon karyawan di bidang otomotif terjantung pada daftar berikut ini. Tentukanlah nilai yang paling banyak diperoleh oleh calon karyawan, atau modus. Nah, modus merupakan ukuran pemusatan data yang berupa frekuensi terbesar munculnya data yang sama. Oke, karena pada permasalahan yang disajikan adalah data berkelompok, maka kita tentukan modusnya berdasarkan rumus, yaitu modus sama dengan tepi bawah, ditambah D1, dibagi dengan D1, tambah D2, dikali dengan panjang kelas. Oke, perhatikan tabelnya. Kita harus menentukan frekuensi terbesarnya, yaitu 14 dengan rentang nilai 55 sampai 59. Oke, sehingga dari rentang nilai tersebut kita bisa menentukan tepi bawahnya. Nah, tepi bawahnya adalah 55 dikurang 0,5. Hasilnya 54,5. Nah, sekarang untuk D1. D1 merupakan selisih dari frekuensi dikurang dengan frekuensi sebelumnya, yaitu frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Sedangkan D2 selisih frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya. Oke, sehingga kemudian panjang kelasnya. Panjang kelas adalah panjang dari interval tersebut. 55 ke 59, panjang intervalnya atau panjang kelasnya yaitu 5. Oke, sehingga kita substitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan modus. Sehingga 54,5 ditambah D1-nya 12 dibagi dengan D1 tambah D2. 12 tambah 8 sama dengan 20 dikali dengan panjang kelasnya yaitu 5. Oke, sehingga 54,5 ditambah D1-nya 12 dibagi dengan panjang kelasnya yaitu 5. 54,5 ditambah 3. Jadi, modus dari data tersebut adalah 57,5. Nah, sehingga nilai yang paling sering muncul adalah 57,5. Pilihan jawaban yang tepat yaitu D. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax